Intro Shalom Bapak Ibu dimanapun berada Mari kita bersama-sama merayakan kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi setiap kita Haleluya Mari kita bersama-sama bertepuk tangan Haleluya Haleluya Sekali lagi Come on Tiada terukur Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan Panjang Panjang dan lebarnya melebihi lautan Amin Jauh tinggi mengatasi langit Dalamnya tak dapatku selami Kasih setiamu besar selamanya Kasih setiamu Kasih setiamu besar selamanya Hatiku Hatiku bersyukur Jiwaku memuji Mulutku pun bersorak memuji engkau Yesus Yesus Ajak perbuatanmu Besar anugramu Takkan berhenti Ku memuji namamu Haleluya Tiada terukur Tiada terukur besar Kasih setiamu Tuhan Amin Panjang dan lebarnya melebihi lautan Jauh tinggi Jauh tinggi mengatasi langit Dalamnya tak dapatku selami Kasih setiamu Kasih setiamu Kasih setiamu besar selamanya Kasih setiamu Kasih setiamu Kasih setiamu besar selamanya Hatiku Hatiku bersyukur Jiwaku memuji Mulutku Mulutku pun bersorak memuji engkau Yesus Ajaib Ajaib Perbuatanmu Besar anugramu Besar anugramu Takkan berhenti Takkan berhenti Ku memuji namamu Come on Tiada terukur Kasih setiamu Kasih setiamu Tuhan Yesus Panjang dan lebar Panjang dan lebarnya melebihi lautan Jauh tinggi Jauh tinggi mengatasi langit Dalamnya tak dapatku selami Kasih setiamu besar selamanya Kasih setiamu Kasih setiamu Kasih setiamu besar selamanya Kasih setiamu Kasih setia Kasih setiamu besar selamanya Kasih setiamu besar selamanya Jemaah Tuhan dimanapun berada katakan Kasih setiamu kasih Kasih setiamu besar selamanya Rasakan kasih yang begitu besar dalam hidup kita Kasih setiamu besar Musik lebih pelan lagi dan katakan Kasih setiamu kasih setia Kasih setiamu besar selamanya Kasih setia Kasih setiamu besar selamanya Kasih setiamu Kasih setiamu besar selamanya Haleluya Kasih setiamu besar selamanya Haleluya Amin Haleluya Sungguh kasihmu Kasihmu tak berkesudahan dulu sekarang Sampai selama-lamanya Lebih lagi suara-suara buat Tuhan kita dong Yeah Come on Yeah Mari semuanya menarik buat Tuhan kita Come on Kasih setiamu besar selamanya Setiamu besar selamanya Setiamu besar selamanya Rahmanya Ya Tak pernah berakhir seumur hidupku Yeah Come on Kasih alam Tak berkesudahan selalu baru Setiap selamanya Setiap hari Rahmanya Tak pernah berakhir seumur hidupku Are you ready? Dengan suka cita Tuhan menari Dengan sorak-sorai memuji Come on Kunaikan puji yang Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Kasih alam Kasih alam Tak berkesudahan selalu baru Setiap hari Amin Rahmanya Tak pernah berakhir seumur hidup Come on Dengan suka cita Aku kan menari Dengan sorak-sorai memuji Kunaikan puji yang Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Dengan suka cita Aku kan menari Dengan sorak-sorai memuji Kunaikan puji yang Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Haleluya Haleluya Semuanya bersorak-sorai Buat Tuhan kita Tangan yang paling meriah Buat Tuhan kita Kasihmu tak berkesudahan Tuhan Kasihmu selalu luar biasa Come on Dengan suka cita Dengan suka cita Aku kan menari Dengan sorak-sorai memuji Kunaikan puji yang Haleluya Nyanyi bagi dia Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Dengan suka cita Aku kan menari Dengan sorak-sorai memuji Kunaikan puji yang Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Dengan suka cita Aku kan menari Dengan sorak-sorai memuji Kunaikan puji yang Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Dengan suka cita Aku kan menari Dengan sorak-sorai memuji Kunaikan puji yang Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Selamanya Haleluya 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 Amin Haleluya Sungguh kasih-Mu Yang kami rasakan Tuhan Kasih yang tertak terbatas Kasih yang tiada pernah berakhir Tuhan Engkau baik Dulu sekarang Sampai selama-lamanya Engkau memelihara setiap kami Tuhan Thank you Jesus Sampai selamat menikmati 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 Selamat menikmati Sampai 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 selamat menikmati Never ever let you go kataka Your love is higher, higher than the heaven Your mercy is deeper, deeper than the earth Your grace is wider, wider than the old world I will never let you go Never ever let you go Come on I will sing more Your love is higher, higher than the heaven Your mercy is deeper, deeper than the earth Your grace is wider, wider than the earth Shalom Jumaat Tuhan Kita bersyukur hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan Dan kita percaya di dalam pujian penyembahan Ada kuasa yang akan dinyatakan oleh Tuhan Di dalam setiap kehidupan kita semua Terambil di dalam kitab Roma pasal yang kelima Ayat yang pertama Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh karena iman percaya kita kepada Kristus Yesus Maka kita akan dapat menghampiri Allah dengan kesungguhan Dengan menghormati, dengan takut akan Tuhan Kita akan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita Kita akan memuliakan Allah Mari kita persiapkan hati dan hidup kita Hari ini dengan sungguh-sungguh datang memuji dan menyembah Tuhan Mari kita satu di dalam doa Bapak di dalam sorga Allah yang maha kudus Allah yang maha tinggi Allah yang mengendalikan segala kehidupan Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami semua Kami bersyukur kepadamu ya Allah Karena engkau Allah yang kami hormati Allah yang kami sembah di dalam satu nama yang ajaib Yaitu Yesus Kristus Layakan kami di hadapanmu ya Allah Karena kami manusia yang berdosa Manusia yang penuh dengan kelemahan Kami datang untuk menyembah engkau Kami datang untuk memuji engkau Karena kesukaan kami Yaitu untuk senantiasa menyenangkan hatimu ya Allah Mampukan setiap kami untuk menghampiri engkau Biarlah kami meninggalkan setiap dosa Setiap masa lalu yang coba mau mengintimidasi kami Karena kami percaya Di dalam kami menyembah engkau ya Tuhan Ada kuasa yang sanggup dapat melepaskan kami Dari segala jerat-jerat dosa kami Terima kasih ya Bapak Kini kami siap untuk memuji dan menyembahmu Kini kami telah siap untuk mendengarkan isi hatimu Kini kami telah siap untuk bersuka cita di hadapan Allah yang hidup Terima kasih ya Bapak Terpujilah namamu Kekal untuk sampai selamanya Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami bersyukur dan berdoa Haleluya Amin Salam Jemaah Tuhan dimanapun berada Mari kita naikkan syukur dan pujian kita bagi dia Semuanya Hanya bagi Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan Berikan pujian bagi Tuhan kita luar biasa Haleluya Katakan bersama berjalanlah Berjalanlah di depanku dan tutupku di setiap mataku Ku kan selamu berharap padamu sahabatku Bapak dan rajaku Terimalah semuanya Terimalah semuanya Hormatkan pujian yang kuberi Dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati Semuanya Semuanya darimu Semuanya untukmu Ujian syukur untuk Tuhan Ku silakan padamu Semuanya Semuanya darimu Semuanya Semuanya untukmu Ujian syukur untuk Tuhan Ku silakan padamu Berjalanlah di depanku dan tutupku di setiap mataku Ku kan selalu berharap padamu sahabatku Bapak dan rajaku Terimalah semua Hormatkan pujian yang ku beri Dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati Semuanya katakan Semuanya Semuanya darimu Amin Semuanya untukmu Ujian syukur untuk Tuhan Ku silakan padamu Semuanya darimu Semuanya Semuanya untukmu Ujian syukur untuk Tuhan Ku silakan padamu Semuanya Yang terbaik bagimu Tuhan Dari hidup kami dan hati kami Semuanya terima yang terbaik Tuhan Yesus Haleluya Sejati Sejati Semuanya darimu Semuanya untukmu Ujian Ujian syukur untukmu Ujian syukur untuk Tuhan Ku silakan Ku silakan padamu Kau Tuhan yang luar biasa Kau Tuhan yang luar biasa Kau Tuhan yang luar biasa Dan kami percaya Tuhan Hingga dekatmu ku aman Hidup dalammu ku menang Kau yang memegang hidupku di tanganmu Kau menegupkan langkahku Ku berjalan di dalam kekuatanmu Tuhan kau perisai ku aman Lewati padai tak akan ku goyah Iman ku tetap teguh Takkan ku ragu mengikutimu Haleluya Kami aman bersamamu Tuhan Tinggal dekatmu ku aman Hidup dalammu ku menang Kau yang memegang hidupku di tanganmu Kau menegupkan langkahku Ku berjalan bersamamu Tuhan Ku berjalan di dalam kekuatanmu Tuhan kau merisaiku Amin 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 Lewati padai tak akan ku goyah Haleluya Iman ku tetap teguh Takkan ku ragu mengikutimu Kau menegupkan langkahku Kau menegupkan langkahku Ku berjalan bersamamu Ku berjalan di dalam kekuatanmu Ku berjalan di dalam kekuatanmu Kekuatanmu Mengikuti Tuhan kau merisaiku Mengikuti Tuhan kau merisaiku Takkan ku ragu Takkan ku ragu mengikutimu Ku berjalan di dalam kekuatanmu Ku berjalan di dalam kekuatanmu Ku berjalan di dalam kekuatanmu Kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan You are the center of it all You are the center of our life Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Mari sama-sama katakan Jesus Jesus at the center of it all Jesus at the center of it all From beginning to the end It will always be Always been you Jesus 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 at the center of it all Yes Lord Yes Lord Jesus at the center of it all From beginning to the end It will always be It will always be you Jesus 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 Nothing else matters Nothing else matters Nothing in this world Will do Jesus Jesus You're the center Everything In this world Will do Jesus You're the center The center of it all 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 Yes, Lord, you are Lord From beginning to the end It will always be, always be you, Jesus Jesus, nothing else matters Nothing in this world will do Jesus, you're the center Everything revolves around you Jesus, you're nothing else Nothing else matters Nothing in this world will do Jesus, you're the center Everything revolves around you Jesus, use it from my heart From my heart to the heaven Jesus, be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heaven Jesus, be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heaven Jesus, be the center It's all about you Yes, it's all about From my heart To the heaven Jesus be the center It's all about you Yes, it's all from my heart From my heart To the heaven Jesus be the center It's all about you Yes, it's all about From my heart From my heart To the heaven Jesus be the center It's all about you Yes, it's all about Oh, Jesus You are the center You are the center of my life Oh, Jesus Jesus Oh, oh We want you We want you Oh, oh Oh, oh We want you Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Kita bisa gak sadar bahwa pengaruh dunia itu melemahkan iman kita, membantutkan Tuhan pemahaman dan kepercayaan serta pengharapan kita kepada Tuhan. Kita bisa duduk di gereja, kita bisa tetap rajin mengikuti ibadah secara online, tetapi sebenarnya sudah sehati kita sudah tidak ada hasrat lagi. Sebenarnya kita gak mau, hanya saja karena ada teman, karena saja mungkin pasangan kita yang mengajak. Karena biasanya sudah karena kebiasaan kita lah yang membuat kita tetap beribadah. Kita bisa menyanyi, tetapi perasaan kita tidak tertuju kepada Yesus yang mengasihi kita. Kita bisa mendengar khutbah, oh tetapi hati sudah tidak menyetujui. Pendengaran akan firman Tuhan tidak diikuti dengan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh ini sangat mengelisahkan setiap orang percaya. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, Demas meninggalkan Tuhan. Demas meninggalkan Paulus, dia mencintai dunia ini. Sudara-sudah, Demas telah terhilang. Ya, sungguh dulunya sangat semangat dan sungguh mengagetkan ketika dia sudah pergi. Tidak lagi bersama-sama melayani. Oh, hari ini kita diberhadapkan dengan banyak persoalan hidup. Tetapi kita perlu ketahui, mengapa Demas bisa terhanyut. Mengapa Demas bisa meninggalkan pelayanan. Mengapa Demas bisa meninggalkan Paulus, meninggalkan Tuhannya yang mengasih dia. Karena sudah-sudah, pengaruh dunia itu dimulai dari hati nurani yang padam. Hati nurani yang tumpul. Tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Kalaupun dia berbuat dosa, dosa itu tidak lagi menggelisahkan dia. Tidak lagi membuat dia malu. Tidak lagi dosa itu memilukan hatinya. Dia hanya menganggap sesuatu yang biasa. Bahkan dia menyangkalinya dan berkata, Oh, dia saja sudah berbuat begitu. Karena aku juga gak apa-apa melakukannya. Kadang-kadang pembelaan-pembelaan semacam ini membuat tumpul hati nurani. Suara roh kudus tidak lagi nyata di dalam kehidupan. Sudah-sudah, bukan hanya itu rasa malas mulai menguasai. Oh, sudah-sudah, sungguh hal-hal yang membuat kita dulunya racin, dulunya terlipat, dulunya semangat. Tetapi, sudah-sudah, semuanya itu pelan-pelan akan surut. Dan kemudian kita lebih mengikuti apa yang dunia tawarkan. Sesungguhnya, sudah-sudah, kita perlu bertanya dalam diri kita, Apakah saya sedang terhanyut? Perlu surah ketahui sebelum kita meninggalkan Tuhan, didahului dengan kadang-kadang penyangkalan fakta yang membuat kita sendiri tidak sadar Oh, kita hanyut oleh dunia ini. Penyangkalan itu biasanya begini. Kalau ada orang yang memperingatkan kita, Lo, sudah lama kok gak kelihatan ya. Hari Minggu kok gak kelihatan beribadah, Lo, saya kan ikut yang online. Ya, memang saya belum sempat untuk ikut yang on set. Saya sibuk, sudah padahal dia dulunya. Orang yang berapi-api melayani Tuhan. Tapi kadang-kadang sudah ditambah lagi dengan bilang begini, Oh, saya baik-baik saja kok. Ya, memang saya gak ibadah secara on set. Tetapi nanti kalau semuanya sudah oke, saya akan kembali seperti dulu. Teruslah kadang-kadang penyangkalan-penyangkalan semacam ini. Kita lupa, lupa. Peringatan firman Tuhan yang kita baca tadi. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, Janganlah kamu mengasih dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasih dunia, maka kasih akan Bapak. Tidak akan ada di dalam orang itu. Surah-surah apa yang dimaksud dengan dunia yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 ini. Dunia itu di dalam kitab perjanjian baru ini bisa berarti bumi yang bulat itu. Planet yang kita tinggal ini. Atau yang kedua sudah bisa berarti manusia. Penduduk bumi. Orang-orang yang mendiami bumi ini. Itu bisa diambil contoh dalam Yohanes 3 ayat 16 dekatan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia disini dimaksud adalah saudara dan saya. Orang-orang yang tinggal di dalam bumi ini. Tapi ada arti yang ketiga yaitu sistem yang mengendalikan jalannya kehidupan manusia yang belum percaya dan dikendalikan oleh setan. Sudah-sudah inilah yang harus kita perhatikan. 1 Yohanes 2 ayat 15 itu peringatan yang membuat kita harus waspada. Harus tetap berjaga-jaga. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. 1 Yohanes 5 ayat 5 ayat 19 mengatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sudah-sudah sistem dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dan hari-hari ini begitu kita melihat kalau sudah-sudah melihat di luar dunia. Kita melihat dunia ini bukan saja apa yang dilihat oleh mata kita. Tetapi juga sudah-sudah apa yang kita dengar. Oh dunia sudah memakai sistem-sistem melalui multimedia, melalui siaran-siaran televisi, dan banyak hal yang bukan menambah damai sejahtera dalam hidup kita. Malah memberikan suasana yang begitu menakutkan. Satu hari saya bilang sama istri saya, jangan dengar siaran radio itu. Yang diberitakan hanya ketakutan, kekhawatiran, kecelakaan, oh kewaspadaan terhadap penjahat, dan sebagainya. Membuat dia kecut hatinya. Tetapi saya ingin kita semua bisa belajar untuk bisa menyembah, memuji Tuhan. Mengakarkan iman kita kepada firman, dalam firman. Bukankah firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau tinggal di dalam aku, dan firman ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja. Maka aku akan memberikannya kepada kamu. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan. Banyak hal yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak sadar. Dan akhirnya, sudah-sudah, apakah kita juga akan hanyut seperti Demas? Apakah kita juga harus mengikuti? Dia yang telah meninggalkan layanan, meninggalkan polus, dan mencintai dunia. Mari, Sosa, kita periksa hati kita. Ada beberapa pertanyaan, ada beberapa hal yang bisa merupakan tes di dalam diri kita. Apakah kita ini orang yang tetap kokoh di dalam iman? ataukah saya sudah sedang terhanyut oleh arus dunia ini? saya akan sebutkan. Cobalah, Sudara-sudara. Saya tidak ingin jawabannya itu diberitahukan kepada orang lain. Jawablah kepada diri, Sudara-sudara, sendiri dengan jujur. pertanyaannya, apakah ada situs, jenis situs yang Anda buka itu lebih menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri, Sudara-sudara. memuaskan hawa nafsu. Mungkin ada lagu, daftar lagu yang di dalam HP, Sudara, barangkali. Judul-judulnya itu lagunya apa? Apakah lagu-lagu itu sungguh-sungguh membuat engkau lebih mendekat kepada Tuhan? Atau, engkau terbuai oleh banyaknya kehidupan di dalam dunia ini? Cara berbagianmu, ya, acara TV yang engkau tonton atau film-film yang kamu lihat. Hobimu, tetapi juga kadang-kadang Sudara gak sadar bahwa cara menghabiskan waktu luang. Cara menghabiskan waktu luangmu. Apakah waktu-waktumu engkau fokuskan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Atau menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya? Sudara-sudara bukankah banyak peringatan yang sering kita dengar dari kitab surat Ibrani. Jangan kau membiasakan untuk meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Oh, Sudara-sudara. Tapi mari kita semakin giat melakukannya. Karena hari Tuhan itu sudah mendekat. Sudara-sudara, mari pikiran cita-citamu kita periksa. Apakah kita sedang memikirkan Tuhan? Apakah pikiranmu lebih diarahkan kepada apa yang Tuhan senangi? Atau pikiranmu kamu arahkan kepada bagaimana aku bisa memperkaya kehidupanku? Aku menyenangkan memuaskan diriku sendiri. Sudara-sudara, Tuhan ingin kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, Sudara-sudara, mari selama kita ada kesempatan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memilih Sudara-sudara, untuk memilih apakah Sudara mau mengasih Tuhan, mengasih Bapak lebih sungguh atau mengasih dunia. Kenapa kita tidak bisa dua-duanya? Mengasih dunia berarti kita tidak mengasih Bapak. Mengasih Bapak berarti kita tidak mengasih dunia. Kita tidak dapat memilih keduanya. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Lukas 16 ayat yang ke-13 mengatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan karena jika demikian ia akan memenci yang seorang dan mengasih yang lain atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Sudah-sudah suatu yang sifat yang kekal itu selalu dikontraskan berlawanan dengan hal yang sementara. Memang yang sementara lebih menarik lebih memikat hati lebih membuat kita ter pikat sederhana. Kadang-kadang kita bisa berjalan di mal perjalanan kita ini ya hanya ingin lihat-lihat ternyata ketika melihat sesuatu yang menarik kita mulai masuk ke toko itu dan ketika melihat harganya cocok dan murah kelihatannya barangnya bagus menarik maka saudara-saudara sebetulnya gak perlu dibeli tetapi saudara begitu mudahnya mengeluarkan uang untuk membeli barang yang saudara notabene belum memerlukannya. Nah saudara-saudara di dalam ayat yang selanjutnya dari 1 Yohanes 2 di ayat yang ke-16 dikatakan sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuan hidup bukan berasal dari Bapak melainkan dari dunia. saudara-saudara mari kalau engkau memilih untuk lebih dekat kepada Tuhan saudara harus mengatakan saya tidak akan menyerah kepada keinginan daging. Keinginan daging awal nafsu yang membuat kita teringat kepada apa peristiwa yang ditaman yaitu waktu Ataman Eden yaitu Adam dan Awal tinggal di sana. Sebelum dia dicobai obelis dia mempunyai persekutuan dengan Tuhan yang begitu manis. Tetapi saat itu Awal diajak dialog dengan ular dia melihat buah itu begitu menarik. Iya. Buah itu begitu menarik. sehingga diambilnya buah itu. Katanya kalau engkau memakannya oh engkau akan menjadi seperti Allah. Sungguh surah-surah apa yang dikatakan iblis itu bukan hanya menarik tetapi memikat hatinya dan kemudian Hawa pun memakan buah itu. dia telah melanggar apa yang Tuhan gendaki. Bukan saja itu waktu Tuhan Yesus setelah 40 hari berpuasa lalu iblis datang dan mencoba Yesus. Kata iblis kepada Tuhan jika engkau anak Allah suruhlah batu ini menjadi roti. Setelah waktu itu Yesus lapar dan untuk mengubah batu menjadi roti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi setelah-setelah bukan untuk keinginan daging yang utama tetapi melakukan gendak Bapak. Oleh sebab itu Yesus berkata ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan. Yang kedua sudah-sudah yaitu keinginan mata. Jadi kita tidak menyerah kepada keinginan mata. Awal melihat buah itu sedap kelihatannya diperlihatkan suatu hal yang indah maka diambilnya dan dimakannya. Tetapi juga sudah-sudah waktu Tuhan Yesus dicobai Tuhan Yesus diperlihatkan kemewahan dan kerajaan dunia itu ditawarkan kepada Yesus kalau engkau mau dalam sekejap mata Oh sudah-sudah Yesus dibawa ke tempat yang tinggi diperlihatkan semuanya itu dan segala kuasa serta kemuliaannya akan diberikan kepada Yesus kalau dia mau datang dan menyembah Iblis sudah-sudah menyerah kepada keinginan mata bukanlah hal yang utama dalam kehidupan Yesus Yesus menolak dan sungguh-sungguh dia ingin hanya memuliakan nama Tuhan apakah engkau juga pernah sudah-sudah diperhadapkan dengan keinginan mata yang menginginkan sesuatu yang lebih dengan harapan saudara kalau engkau mempunyai itu engkau lebih bahagia engkau lebih merasakan kenikmatan hidup kadang-kadang pencobaan yang semacam ini membuat kita tidak terasa ya kita telah hanyut dan kemudian meninggalkan Tuhan yang ketiga saudara-saudara kita tidak boleh menyerah pada keangkuan hidup bukankah saudara-saudara waktu ditawarkan buah kepada Hawa tadi kamu akan mempunyai pengertian kamu akan menjadi sama seperti Allah oh mendapatkan sesuatu pemahaman yang lebih tinggi hatinya saudara-saudara dia seharusnya menjadi manusia yang taat sepenuh kepada Allah dan kemudian menjadi sama oh satu keangkuan kehidupan yang ditawarkan satu posisi yang sangat membuat dia lupa diri Yesus pun juga ditawarkan oleh Iblis pencobanya yang ketiga dia dinaikkan di atas pembungan baik suci dan waktu itu ditawarkan kalau engkau menjatuhkan dirimu maka malekat Tuhan akan menatang engkau wah ya malekat-malaekatnya bisa diperintahkan untuk melindungi nah bukankah ini sesuatu yang luar biasa kalau ada orang yang melihat itu akan ada kekaguman bahkan kebanggaan itu ada dalam dirinya saudara-saudara bukankah hal-hal seperti ini sangat menarik tetapi saudara-saudara kita tidak dipanggil untuk sombong kita tidak dipanggil untuk menjadi angkuh tetapi Tuhan ingin hidup kita bisa memulihakan dia haleluya mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita lakukan satu saja lakukanlah apa yang Tuhan gendaki lakukan apa yang Tuhan ingin keinginan dunia akan binasa ya saudara-saudara keinginan dunia akan binasa ayat 17 dikatakan dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan gendakalah akan tetap hidup selama lamanya waktu kita itu tidak banyak setelah banyak hal yang ditawarkan dunia tetapi hari ini kalau engkau memilih akan tinggal tetap bersama Tuhan kalau engkau memilih melakukan gendakalah maka firman Tuhan berkata saudara kamu akan tetap di dalam kasihnya kamu akan tetap di dalam kasihnya ya hidup kita akan tetap selama lama Yohanes 14 ayat 15 mengatakan jikalau kamu mengasih aku kamu akan menuruti segala perintah jadi apa yang kita akan lakukan kalau kita mau menuruti gendakalah ayo surah jangan kasihmu direbut oleh dunia kasihmu harus tetap di dalam Tuhan bacalah firman Tuhan lakukan semua perintah Tuhan dan Yohanes 15 ayat 10 mengatakan jikalau kamu menuruti perintahku kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya surah ini satu hal yang luar biasa surah kalau engkau tinggal dalam Tuhan dan firman itu ada di dalam diri Tuhan menawarkan sesuatu yang indah mintalah apa saja maka Tuhan akan mengabulkan doang oh surah jangan jauhkan dirimu dari Tuhan mungkin tubuhmu masih ada di dalam kerja tapi izinkan hatimu juga melekat kepada Tuhan memang menarik hobi itu sungguh memuaskan ya melegakan hati bisa menghilangkan kecemasan kadang-kadang olahraga apapun bentuknya baik itu olahraga lari olahraga bersepeda olahraga apapun ya waktu saudara apalagi mendapatkan prestasi sungguh itu sangat membanggakan tapi apakah kebanggaanmu kau bisa bersembahkan kepada Tuhan mari Bapak Ibu sebelum saya akhiri firman Tuhan izinkan roh kudus menjaga hati kita menolong kita melindungi kita jangan biarkan semua pencobaan itu menggagalkan imanmu menjatuhkan prestasimu untuk lebih dekat kepada Tuhan hari ini sosial dekatkan dirimu kepada Tuhan jauhkan dirimu dari dunia sistem yang dikuasai oleh iblis dengar firman Tuhan dengar firman Tuhan ayo serasa kita bisa beribadah secara on-site kembali ada bedanya beribadah secara online dan secara tatap muka secara langsung ada hati yang dikuatkan perasaan kita dibawa lebih dekat kepada Tuhan mari kita bersyukur kepada Tuhan karena situasi pandemi ini akan segera berakhir Tuhan itu baik ayo saya undang serasa mari kita lebih semangat lagi mendekatkan diri kepada Tuhan dan kiranya hidimu diberkati Tuhan hidimu dipakai oleh Tuhan semangat kita di baru kembali haleluya amin mari kita berdoa ya Tuhan kalau Demas telah meninggalkan Paulus dia mencintai dunia hari ini Tuhan ajari kami untuk mempunyai ketetapan hati untuk memilih dekat dengan engkau kami mau dekat dengan Allah yang begitu mengasih karena disitu ada jaminan karena disitu ada kekuatan karena disitu ada penghiburan karena disitu Tuhan ada janji-janjimu yang akan dikenapkan dalam hidup kami berkati jemaatmu semua kami percaya Tuhan kau Allah yang sanggup menolong kami sudah-sudah dikasih Tuhan Allah itu penuh kasih mari kita kembali kepada Tuhan Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang kepadanya hampir lah Tuhan dia Allah yang mau menerima engkau apa adanya kasih Tuhan itu kasih yang menerima apa adanya kasih Tuhan itu kasih yang mengampuni kasih Tuhan itu kasih yang membangkitkan kegairan dalam hidupmu kalau hari-hari ini hatimu kosong kalau hari-hari ini hatimu jauh dari Tuhan ayo kembali ayo kita datang kepada Tuhan bukankan Allah yang sudah mati di kayu salib itu begitu besar kasihnya tidak ada yang lain datang kepada Tuhan hari ini dan biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup Tuhan berkatilah setiap kami yang sudah mendengar firmanmu dan biarlah kami Tuhan tetap dijagai dikuatkan dan diperharui kami yang telah jauh dari engkau kami akan datang dan lebih dekat lagi kepada berkati doa kami kalau sebentar kami ingin Tuhan mengikuti perjamuan kudus Tuhan berkati supaya kami dipulihkan kembali biar kasih Kristus memenuhi hati dan pikiran terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus amamu berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik Bapak Ibu cemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan kita mempersiapkan hati kita di hadapan Allah kita akan mengambil sakramen perjamuan kudus sakramen perjamuan kudus ini sangatlah penting sangatlah hal yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama bahwa darah Kristus pengorbanan Kristus bagi setiap kita semua dia berikan bagi kita dia korbankan untuk setiap hidup kita agar kita dapat dilayakan di hadapan Tuhan mari siapkan hati setiap Bapak Ibu bagi setiap kita semua biar kita benar-benar dapat merenungkan akan pengorbanan Kristus arti perjamuan kudus yang dia berikan kepada setiap kita semua ini bukan sekedar roti ini bukan sekedar anggur tetapi kalau kita memaknai perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh maka itu akan mendatangkan kuasa dan berkat Allah yang besar atas setiap kehidupan kita semua mari saya akan menuntun setiap kita semua untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan Tuhan terima kasih oleh karena pengorbananmu yang begitu dasyat dan ajaib sungguh kami manusia yang berdosa engkau layahkan kami di hadapanmu kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan engkau Allah yang melayahkan kami terima kasih Tuhan kalau bukan karena pengorbanan Kristus atas hidup kami kami tidak akan pernah ada sampai saat ini kami bukanlah siapa-siapa dan kami bukanlah apa-apa karena oleh pengorbanan Kristus kami kau layahkan Tuhan itu sebabnya pada saat kami menyadari akan hal ini pada saat kami kau layahkan di hadapanmu ya Allah maka kami mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan terima kasih ya Bapak di dalam sorga kami mengucap syukur kepadamu ya Allah terima kasih terima kasih mari jemaat Tuhan jemaat yang mengasih Allah angkatlah roti di hadapan Allah sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku tubuh Kristus menyatukan kita di dalam kasih dan kuasa tubuh Kristus menyatukan kita di dalam satu persaudaraan di dalam iman kita percaya kepada Kristus mari kita memakannya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus mari kita angkat cawan di hadapan Allah demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatraikan oleh daraku perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku darah Kristus memberikan perdamaian bagi setiap kita semua darahnya memberikan kemenangan bagi setiap kita semua tidak ada lagi intimidasi tidak ada lagi kekhawatiran maupun ketakutan tidak ada lagi kebimbangan ataupun kekhawatiran kecemasan yang datang di dalam kehidupan kita karena darahnya telah dia persembahkan bagi setiap kita semua mari kita meminumnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus mari kita bersyukur kepada Tuhan bersyukurlah kepadanya bersyukurlah kepada Allah yang besar yang telah menolong kita yang telah mengangkat kita yang telah membela kehidupan setiap kita semua bersyukur kepadanya terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih oleh karena perbuatanmu yang dasyat dan ajaib terima kasih ya Bapak kami mengucap syukur kepadamu Tuhan engkau Allah yang baik atas kehidupan kami engkau Allah yang luar biasa atas kehidupan kami terima kasih Bapak terima kasih kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan matraikan setiap perjamuan sakramen perjuangan kudus ini ke dalam tanganmu ya Bapak matraikan ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa haleluya amin amin Jesus be the center of this church amen Jesus be the center of this church yes Lord yes Lord Jesus Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dia Allah yang akan membimbing setiap kita semua. Melewati setiap badai, melewati setiap tantangan, melewati setiap perintangan. Dan mari kita kembali datang kepada Tuhan dengan bersyukur. Bersyukur oleh karena kasihnya, bersyukur oleh karena kasih setianya, bersyukur oleh karena kemurahan, oleh karena kasih karunia Allah. Bersyukur oleh karena perbuatannya yang ajaib, yang sanggup untuk mendatangkan mujizat di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak di dalam sorga, engkau Allah yang besar atas kehidupan kami. Oh sungguh hati kami terpukau melihat akan kebesaranmu yang begitu dasyat terjadi atas kehidupan kami. Bapak di dalam sorga, kami hambamu berdoa, pada waktu kami menghadapi tantangan dan rintangan, kami percaya bahwa tangan kuasa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Pada saat ada masalah yang terjadi, kami percaya Tuhan Allah yang hidup yang akan menyediakan jalan keluar atau solusi di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan pengetahuan atas kehidupan kami. Sehingga kami cakep dan benar dalam mengatasi setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapak, jagai hati kami Tuhan di hadapanmu. Jagai sikap kami Tuhan untuk kami senantiasa hidup berkenaan di hadapanmu ya Bapak. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Bapak. Mari jemaat Allah yang mengasihi Allah. Angkatlah kedua tanganmu di hadapan Allah yang maha besar. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapak. Cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan kuasa rohol kudusnya. Menyertai setiap kita semua. Memampukan kita semua. Dan memberikan kuasa atas kehidupan kita semua. Apa yang tidak mungkin bagi Allah, dilakukan Allah di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, dilakukan Tuhan. Untuk menyatakan kuasa mujizat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah Allah yang besar yang kita sembah di dalam satu nama yang ajaib. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkatnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Katakan bersama. Lebih luas dari samudera, kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu, sungguhku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikanmu dalam hidup kami, sebab engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang layak kami sembah, katakan. Lebih luas dari samudera, kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu, sungguhku bersyukur. Lebih luas dari samudera, kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu, sungguhku bersyukur. Tak terbatas kasihmu, sungguhku bersyukur. Bapak tak terbatas kasihmu, sungguhku bersyukur. Bapak tak terbatas kasihmu, sungguhku bersyukur. Bapak tak terbatas kasihmu. Bapak tak terbatas kasihmu, sungguh bersyukur. Bapak tak terbatas kasihmu, sungguh bersyukur. Sama-sama untuk bersyukur. Terima kasih telah menonton!